Pagi harinya, sama seperti pada pagi-pagi biasanya, hanya saja pagi ini tidak ada senyuman dari keduanya, baik dari Regan ataupun Aileen. Mereka semua sedang menikmati sarapan sambil berbincang-bincang ringan. Ayah sama bunda balik lagi ke Malaysia, tanya Atta, iya nanti kapan ya? Hmm, kapan ya? Palingnya dua hari lagi kita di sini. Emang gak bisa lama gitu di sininya? Saudagam. Ya, gak bisa lama-lama soalnya. Kenapa memangnya ya? Soalnya ada urusan penting, jawab ayah. Perasaan ayah sama bunda bolak-balik ke Malaysia terus deh. Ada urusan penting apaan sih ya? Tanya Atta penasaran. Ya, urusan orang tua lah, tak? Saudregan memakan roti yang ada di tangannya. Ya, urusan apa gitu? Bisnis kek atau apa gitu? Ya, urusan orang tua gak boleh tahu. Yang penting urusan pekerjaan lah, jawab ayah. Aileen hanya cemberut dan hanya mengaduk-ngaduk piring yang berisikan nasi goreng tanpa memakannya. Gak mood banget deh. Mama di Malaysia kan? Aileen pengen ketemu mama. Gumam Aileen. Pekerjaan apa ayo? Gak buat adik untuk Regan kan? Kamu ini ya pikirannya, ayah tuh kerja di sana. Emang ayah sama bunda gak mau punya anak lagi gitu? Tanya Atta. Ya mau sih, tapi gimana bundanya? Ujar ayah melihat ke arah bunda. Kan bunda udah tua nih, masa sih mau punya anak lagi? Ya, kalau dikasih ya gak apa-apa. Bunda bersyukur, kalau enggak ya juga gak apa-apa. Widih, Regan bakalan pensiun jadi anak tunggal dong. Saudagam. Aileen hanya diam dengan pikirannya. Aileen, lu kenapa ekspresinya datar gitu? Tanya bunda. Regan sama Aileen hanya diam saja. Apaan sih lu? Jawab Regan dan Aileen berbarengan. Santai dong, gan. Bercanda aja. Jangan marah dong. Jawab Atta. Cie-cie, kompak amat suami istri. Ledek agam. Ngapain sih lu ngikutin gue ngomong? Gue gak ngikutin lu ya. Lu kali yang ngikutin gue. Jawab Regan. Orang gue yang ngomong duluan, lu tuh yang ikut-ikutan. Ucap Aileen. Terserah lu, yang penting gue gak ngikutin lu. Gak kreatif banget sih ngikutin orang ngomong. Saud Aileen. Eh, lu tuh yang gak kreatif. Dasar bocah. Aileen menyodorkan garpunya seakan ingin menyerang Regan dengan garpu itu. Apa lu bilang? Daripada lu, om-om. Sawat Aileen dengan kesal. Buset, galak banget kalian. Santai dong, Lin. Celah Arimbi menenangkan Aileen. Bagusan gue dong, om-om. Gak kayak lu, bocah. Eh, yang kayak bocah tuh siapa? Lu atau gue? Tanya Aileen. Ya lulah, lu semalem aja. Semalem? Ngapain tuh semalem? Ledek agam. Cara gue berhasil gak kan? Tanya Ata. Gak usai kecampur. Gue semalem gak ngapa-ngapain. Malah gue disuruh tidur di lantai. Jawab Regan. Eh, tapi kan habis itu gue suruh tidur di kasur. Gak usah memutar balikan fakta dong. Tapi gue ngomong kan bener. Lu nyuruh gue tidur di lantai kan? Iya, di lantai. Tapi kan gue kasih lu selimut buat alas. Malah lu ngambil semua selimut buat elu. Gue minta selimutnya satu aja. Gak dibolehin. Jawab Aileen. Iya, tapi kan akhirnya lu dapet selimut juga kan dari gue. Awalnya lu gak ngasih gue selimut kan? Iya, tapi akhirnya lu pake selimut gak? Gak pake kan? Berantemnya nanti aja lagi. Saud bunda. Saud bunda. Iya, kalian kalo di apartemen berantem kayak gini juga gak sih? Emang gak diomelin apa sama tetangga kalian? Enggak kok ya. Gak tau tuh kalo Regan. Jawab Aileen. Ya sama, orang di samping apartemen gue juga gak pernah ngomelin gue kok. Udah-udah, kalian mending berangkat ke kantor aja deh. Ujar bunda. Bun, Aileen mau ikut bunda ya ke Malaysia? Ngapain lu disana? Mau numpang nafas? Celetuk Atta. Ya enggak lah, gue mau ketemu nyokap gue. Lah, mama lu ada disana? Tanya Atta. Iyalah, mama gue juga ada disana. Aileen mau ketemu sama mama bun. Kalo kamu mau ketemu terus Regan sama siapa? Tanya bunda. Dia gak bakalan kesepian kok bun. Ada mantannya, ada fansnya, ada temen-temennya. Terus kalo nanti Arimbi kesepian gimana? Kan bisa kita telponan bun. Katanya kamu mau belajar kerja. Kalo kamu ikut ke Malaysia kerjanya gimana dong? Kan Aileen bisa kerja di kantor A ya? Udah gak usah. Kamu disini aja. Temenin Arimbi sama yang lainnya ya. Tapi Aileen mau ketemu sama mama bun. Aileen ke Malaysianya beli sendiri deh tiketnya. Asal Aileen ketemu sama mama. Emang emak lu gak pernah balik ke Indonesia apa? Tanya Atta. Lin, masa lu mau ke Malaysia sih? Gue sama siapa? Tanya Arimbi. Nanti gue pasti balik ke Indonesia lagi kok. Gue cuma mau ketemu sama nyokap gue. Sebentar aja. Video call aja. Bisa kan? Saat Atta. Handphone-nya gak aktif. Gimana gue mau ngehubungi dia? Kenapa kamu gak bilang sih? Kalo mau ikut tiket penerbarangannya udah habis. Kalo kamu kemarin bilang kan bisa ayah beliin duluan. Ujar ayah. Udah habis yang mana aja ya? Kelas ekonomi doang kan? Yang kelas bisnis masih ada kan ya? Nanti Aileen beli sendiri deh. Habis semua Aileen. Jawab ayah. Loh kok bisa sih ya? Ia akan dijualin. Jawab ayah. Yaudah Aileen pesen lewat aplikasi aja ya. Udah-udah kalian berangkat aja ke kantor. Udah mau telat nih. Iya bun. Ayo bi. Aja Atta. Atta dan Arimbi berangkat dulu ya bun. Ujar Arimbi. Agam juga bun. Iya hati-hati. Mereka keluar lalu memasuki mobil masing-masing. Termasuk Regan dan Aileen. Regan melajukan mobilnya menuju kantor. Tidak ada obrolan antara Aileen ataupun Regan. Hingga mereka sampai ke kantor. Aileen keluar dari mobil langsung masuk ke dalam kantor lalu duduk di bangkunya. Dan Regan pun langsung pergi menuju ruangannya. Arimbi yang duduk di sebelah Aileen pun mendekati Aileen dan membahas yang tadi mereka bahas. Di rumah. Lin apa lo mau pergi? Tanya Arimbi. Iya gue mau ketemu nyokap gue. Emang gak boleh? Tanya Aileen. Bukannya gak boleh sih Lin. Lo gak mau nemenin gue persiapan nikahan gitu. Kan pernikahannya masih lama Bi. Gue pasti pulang sebelum pernikahan kalian kok. Gue pesen tiket dulu ya. Ntar gue sendirian. Jawab Arimbi. Kan ada Atta, ada Agam, ada Regan. Jangan ke Malaysia dong Lin. Please. Gue cuma mau ketemu sama nyokap gue doang Bi. Nyokap lo juga balik ntar ke Indonesia. Kapan? Gak bisa jawab kan? Gue pergi cuma mau sebentar doang. Aileen membuka aplikasi di handphonenya dan berniat untuk memesan tiket pesawat. Eh gue lupa. Tabungan gue tinggal berapa ya? Cek dulu aja deh. Aileen mengecek embankingnya. Ya tinggal 1,5 juta doang. Cukup kali ya bolak-balik Malaysia. Tapi emang gue kagak mau makan apa? Yaudah deh cukup-cukupin aja. Pikir Aileen. Jangan pergi dong Lin. Sebentar doang Bi. Eh ini ada nih jam 10 ada. Jam 10? Tanya Arimbi. Iya ini ada nih. Tapi tadi kata ayah udah gak ada. Lin, apa sih Bi? Gue udah ketemu nih jam penerbangannya hari ini jam 10. Hah? Hari ini? Iya tinggal gue beli doang. Sebelum Aileen mengklik untuk memesan tiket itu. Regan yang ada di belakang Aileen langsung mengambil handphonenya. Lalu berjalan ke ruangannya membawa handphonenya. Ih Regan ngeselin banget sih. Itu tandanya Regan tuh gak mau kalau lu pergi. Gue cuma mau ketemu nyokap gue doang. Malah HP gue diambil. Yaudah gue ke ruangan Regan dulu ya. Aileen pun langsung melangkahkan kakinya menuju ruangan Regan. Lin, jangan pergi. Gue cuma mau ke ruangan Regan doang Bi. Mau ngambil ponsel gue. Maksudnya jangan pergi ke Malaysia Lin. Aileen tetap berjalan ke ruangan Regan dan memasuki ruangannya. Balikin. Ucapan Aileen dengan kesal. Regan fokus berputik dengan laptopnya dan juga berkas-berkasnya. Balikin ponsel gue gan. Regan hanya diam. Dia tidak menggubris ucapan Aileen. Kembaliin gan. Gue cuma mau ketemu sama nyokap gue doang. Kenapa sih kok gak dibolehin? Kenapa gan? Jam menunjukkan pukul 8 lewat. Regan ih balikin. Gue cuma mau ketemu sama nyokap gue doang. Balikin gan. Dengerin gue gak sih? Balikin. Regan menutup laptopnya dan menatap Aileen lalu berdiri di hadapannya. Balikin gan. Balik kerja. Ucap Regan. Balikin dulu. Jam menunjukkan pukul 8.30 pagi. Kenapa waktu cepet banget woy? Udah jam setengah sembilan aja. Gue mam Aileen yang terus memperhatikan jam di dinding di ruang Regan. Ya mana? Balikin dulu. Enggak. Gue cuma mau ketemu sama mama doang. Gue gak marah sama lu. Mau lu maafin gue kek atau enggak kek. Gue tetep pergi karena gue mau ketemu sama mama gue. Balikin gan. Please. Please balikin ponsel gue. Gue mohon sama lu. Ucap Aileen dengan suara yang lemah dan tak berdaya. Kerja sono. Ngapain disini? Ya balikin handphone gue. Please. Gue mohon gan. Gue mau ketemu sama mama gue doang. Please. Udah balik kerja. Ucap Regan dengan pedas. Gue mohon gan. Gue cuma mau ketemu sama mama gue. Kenapa susah banget sih? Aileen berjongkok dan menangis dengan wajah yang ditutupi dengan rambut panjangnya. Karena Aileen merasa tubuhnya sangat lemas. Gue mohon. Ucap Aileen dalam tangisnya. Regan menghampiri Aileen dan menyamakan tingginya dengan Aileen yang sedang berjongkok. Gue mohon. Sambung Aileen yang terus memohon kepada suaminya. Regan memeluk Aileen dan mengelus punggung Aileen. Gue mohon gan. Udah jangan nangis lagi. Gue mohon gan. Berhenti dulu nangisnya. Aileen berhenti menangis dan Regan melepaskan pelukannya lalu duduk di lantai di samping Aileen yang sudah terduduk sejak ia dipeluk oleh Regan. Aileen mengelap sisa air matanya yang menetes di pipinya. Udah nangisnya. Aileen mengagukan kepalanya. Lu mau pergi kan? Regan memberikan handphonenya. Beli tiketnya nanti jam 6 sore. Ada penerbangan dari Indo ke Malaysia. Aileen menerima handphonenya. Lu boleh liat mama lu dan janji sama gue. Lu bakalan pulang 2 hari setelah melihat mama lu. Kalau lu gak pulang, gue marah sama lu. Gak usah pulang sekalian. Makasih ya gan. Gue janji gue bakalan pulang 2 hari setelah ketemu sama mama. Yaudah, balik kerja sono. Regan bangun dan berjalan ke arah meja kerja. Tapi maaf, gue gak bisa antar lu nanti. Gue sibuk, gue lembur. Aileen masih terduduk di lantai. Ngapain masih duduk disitu? Sono kerja. Kalau enggak, lu pulang aja. Beresin baju lu buat ke Malaysia. Gue teleponin sopir rumah ya. Suruh kesini buat jeput lu. Lu pulang, beresin barang-barang yang mau lu bawa. Kalau udah jamnya, lu bisa pergi. Regan mengambil handphonenya dan mencari kontak sopir mansionnya. Oh iya, jangan lupa telepon gue kalau lu mau pergi. Atau kalau lu udah sampe mansion. Yaudah, lu beres-beres gih. Gue banyak kerjaan dan gak bisa diganggu. Pergi aja. Ntar paling Arimbi, Atta, dan Agam yang nganterin lu ke bandara. Gue gak bisa soalnya. Banyak kerjaan. Oh iya, supir mansion sebentar lagi bakalan kesini. Lu tunggu aja di meja lu. Nanti gue bakalan kesana buat ngasih tau lu kalau dia udah di depan. Aileen mengganggukan kepalanya. Selama di Malaysia, jangan ngechat atau telepon gue. Gue gak mau buat diganggu. Iya, jawab Aileen. Aileen pun keluar dan menutup pintu ruangan Regan dan berjalan menjauh dari ruangan Regan. Regan melempar handphonenya ke atas meja lalu membuka laptopnya dan berkutik dengannya. Gue yakin lu gak bakalan pulang dua hari itu kalau lu udah liat kondisi nyokap lu itu kayak gimana. Ucap Regan meremas rambutnya karena frustasi lalu menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi tersebut.